Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya ada di SMP 1 Lebak Gedol Saat ini depan kita ada anak-anak pramuka dari berbagai DKP yang sudah membersihkan sekolah dari kemarin Sebenarnya ruangan itu lumpurnya sudah dibersihkan tapi karena hujan dan diatasnya tidak ada selokan jadi aliran air dari bukit itu masuk lagi ke sekolah Jadi salah satu hal penting untuk menyelesaikan masalah longsoran di SMP 1 Lebak Gedol adalah membuat saluran air untuk aliran sumi ada di bukit Ini salah satu permasalahan yang harus ditangani SMP 1 Lebak Gedol Jadi kalau hujan itu aliran air dari bukit itu masuk ke sekolah Sehingga tanah-tanah yang sudah dibersihkan pun akan kembali turun masuk kelas Oleh karena itu maka kalau ingin tanah tidak masuk kelas lagi harus dibuat selokan Tapi permasalahannya kalau manual itu repot sekali medannya Untuk masuk alat berat pun juga susah Tidak ada akses Sisa-sisa dinding salurannya sebelah sini Jadi tengahnya tertutup oleh longsoran Sehingga tidak bisa menampung air Untuk bisa menyelesaikan ini Maka susahnya ini harus dikeruk Sehingga air dari bukit ketika hujan akan mengalir ke selokan Dan tidak masuk ke SMP 1 Lebak Gedol Terima kasih telah menonton!